Intro Penguatan literasi dasar, literasi digital Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengajak para guru, orang tua murid, tenaga pendidik, pembina ekstra kurikuler untuk menjadi contoh berliterasi digital dalam meningkatkan literasi digital peserta didik terkait dampak positif peningkatan literasi digital. Lalu bagaimanakah aplikasi pelaksanaan penguatan literasi digital di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan digital Satu, menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus digital kepada peserta didik serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi digital. Dua, membangun lingkungan sosial efektif positif yang mendukung growth mindset bahwa digital merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari seorang guru saja. Tiga, mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan program digital dini untuk peserta didik pendidikan usia dini. Empat, menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran dan menerapkan digital lintas berikulum di mata pelajaran tersebut. Pada saat guru turut memperhatikan digital dalam mata pelajarannya, maka dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Pada saat guru turut memperhatikan digital dalam mata pelajarannya, maka dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Pembelajaran literasi digital harus sudah melibatkan pemahaman mengenai nilai-nilai universal yang harus ditaati oleh setiap pengguna seperti kebebasan berekspresi, privasi, keberagaman budaya, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya. Literasi digital membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik dan positif dengan lingkungannya. Dengan demikian, literasi digital perlu dikembangkan di keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran.